Hari ke-62, momen haru, David elus kepala untuk kuatkan ayah Jonathan. Terima kasih selalu sabar ayah. Hari ini, hari ke-62 setelah penganiayaan David Ozora, dan hari ke-6 setelah menjalani perawatan di rumah atau home care. Ayah Jonathan selalu menemani hari-hari David di rumah, baik saat bersantai maupun saat menjalani terapi. Ayah Jonathan pernah berhenti memberikan semangat untuk anak ajaib mama-mama online ini. David menjalani terapi hari ini dengan menguatkan otot kaki. David berolahraga santai didampingi tenaga medis, beserta keluarga yang tak henti-henti menyemangati David. Saat menjalani terapi otot kaki, David terlihat bersantai ditemani ayah Jonathan. Tiba-tiba, ada momen mengharukan yang terekam kamera. Nampak ayah dan anak ini saling bersandar dan saling menguatkan satu sama lain. Ayah Joe bersandar sambil mengelus kaki David. Sedangkan David dengan sayangnya mengelus kepala ayah Jonathan, seakan-akan mengucapkan banyak terima kasih untuk ayah, karena selalu ada untuk David selama menjalani masa-masa sulitnya. Senang banget dari tadi lihat begini, hubungan ayah dan anak semakin dekat, saling menguatkan keduanya. Cepat pulih David, keep strong bapak, tulis cuitan dalam video tersebut. Sungguh ayah yang luar biasa, mampu menahan emosi dan amarah saat terjadi penganiayaan. Selalu ada untuk David saat dibutuhkan. Sampai saat ini, Mimin beranggapan, tak hanya David sendiri yang kuat. Ayah Joe juga punya mental dan jiwa yang kuat. Tetap seperti ini ayah Jonathan, tetap jadi ayah yang luar biasa untuk David. Jangan lupa subscribe, agar tidak ketinggalan berita kondisi David, hari demi harinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.